Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan saya, Ali Maksum Hari ini kita akan bahas dengan cara berbeda Saya butuh keaktifan daripada viewers hari ini Yaitu kita akan bahas tentang media pembelajaran Baik bapak-bapak guru sekalian Dan semua di seluruh Indonesia Kita tahu sendiri bahwa masa pandemi sekarang Alhamdulillah sudah berasur dengan baik Sudah back to normal seperti biasanya Dan ada hal-hal yang menarik ketika era pandemi Bahwa guru-guru disembuhkan dengan hal-hal yang baru Dengan media yang baru, dengan cara pembelajaran yang baru Mereka juga tumbuh dari segi kreativitas Dan juga mengenal dalam bidang teknologi Namun, dari media-media yang ditemukan di internet Dan juga yang dibawakan ke siswa Yang melalui daring dan sebagainya Juga ternyata berdampak juga pada mental anak Kebiasaan anak yang sebelumnya touching Yang sebelumnya bisa offline, bisa aktif, bisa lari dan sebagainya Ternyata disuguhkan dengan game-game Atau mungkin dengan cara yang mereka lakukan Dengan duduk saja di rumah Sambil ngemil atau mungkin guru juga gak tahu Mereka aktif atau tidak Dan itulah yang terjadi Kita hari ini sudah mulai back to normal Dan kita juga akan disuguhkan lagi kreativitas kita secara offline Ya, jadi karena dampak teknologi Akibat dampak teknologi juga gak bagus juga Lama-lama kita suhukan Dan memang kemudahan ya Jadi teknologi itu memberikan kita banyak kemudahan Dan tidak ribet ya Tinggal download saja, tinggal mainkan dan sebagainya Terus apakah tidak ada dampak? Pasti ada Ya, ada kekurangan dan juga kelebihannya Nah, sekarang kita akan bahas tentang media pembelajaran secara offline Ya, yang sangat saya sukai Ya, yaitu dengan bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas Baik, sebelumnya saya pernah mencoba untuk membuat media pembelajaran tersebut Ya, dan saya akan sungguhkan dan Bapak Ibu Guru sekalian bisa juga melihat di Instagram saya Ya, dan di sana juga sudah saya terangkan bagaimana cara membuatnya Terus bahan-bahannya apa untuk apa dan sebagainya itu sudah saya sudah sungguhkan Barang-barangnya adalah seperti ini Tata! Oke, hampir yang terlihat ya Oke, ini adalah media pembelajaran yang berhasil saya buat Sejak saya menjadi kemarin bergabung jadi guru penggera angkatan 4 Ya, salah satunya adalah ini Dan ini juga sudah saya berikan ke anak-anak cara pengajarannya dan saya akan bahas satu persatu baik, dari sisi sebelah kiri saya ini cukup simple Bapak Ibu Guru sekalian dari papan bekas dan juga ada pralon pralon ini saya minta dari Ketua Yayasan Arama School para pembangsa seluruh saya, Yayasan namanya dan ini diizinkan oleh beliau dan saya ambil dari gudang sekolah ini adalah peralon bekas untuk cara membuatnya dan sebagainya boleh dilihat di instagram saya boleh download, seterserah gak masalah baik, selanjutnya adalah karena mata pelaturan saya bahasa inggris tadi juga aku bahasa inggris dan ini juga anak-anak kadang itu untuk apa ya, bagaimana cara menunjukkan rumah, mata dan sebagainya itu kadang mereka kesulitan bagaimana selalu saya mengatakan belok kiri, belok kanan, nyebral jalan dan sebagainya makanya kita butuh media seperti ini ini sangat simple bisa ditempel dan juga bisa dibawa kemana-mana ya, jadi ini bentuk jalan, sudah saya buat ada gedung-gedungnya ya, gedung-gedungnya boleh nuansa lokal yang terkenal di daerah bapak ibu sekalian dan ini adalah instruksi cara petunjuknya bagaimana belok kiri, belok kanan, nyebral jubatan dan sebagainya this is based on international standar ya, jadi ini berdasarkan international standar ini saya dapatkan juga dari pembelajaran bahasa inggris dari British oke, yang tadi juga sebenarnya untuk media juga ya ya yang ini juga untuk media untuk media pembelajaran bahasa inggris untuk vocabulary ya, tapi ini fleksibel untuk semua mata pelajaran jadi, kedua media ini saya buka untuk semua guru yang mau minjam terserah ya saya sumpahkan ke sekolah dan ini sangat menarik bagaimana sekalian jadi biasanya kita untuk disubuhkan media online, game-game dan sebagainya yang mungkin mengusankan ya, di rumah juga melakukan seperti itu masa di sekolah kita sebutkan seperti itu ya jadi dengan ini, anak-anak bisa berpartisipasi secara offline terus dengan touching barangnya terus nanti anak-anak bisa bergantian memutar-mutar ya, terus ini adalah vocab on the wrist yang anak-anak bisa mencari vocab-nya di kamus dan juga mungkin apa kata kerja satu dan kata kerja dua dan sebagainya ya ini juga bisa dikulupas dan bisa diganti untuk science juga bisa untuk PPKnya juga bisa dan sebagainya yang tergantung kreatifitas dari guru-guru tersebut oke, baik saya hilangkan dulu barang-barangnya ini ya saya hilangkan dulu barang-barangnya ini ya saya main sulap dulu lagi ya oke oke, barangnya sudah hilang dan hari ini saya juga punya banyak sekali barang-barang bekas karena kita harus berpikir aset based thinking ya kita harus memanfaatkan barang-barang yang di sekitar kita yang sekiranya mungkin sebagian orang dipandang itu adalah sampah namun ternyata barang-barang itu bisa digunakan untuk media pembelajaran oke, saya pandai dulu barang-barangnya oke, inilah barang-barangnya Bapak Ibu sekalian barang-barang ini saya temukan hampir di bak sampah dan ketahuan saya saya ingin menarik kembali mungkin akan bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang nah, ada barang, ini adalah barang yang barusan tadi Bapak Ibu lihat sebelumnya barangnya seperti ini ini adalah bekas dari anak-anak untuk lukis dan sebagainya ada kotak kayunya dan ini sangat sekali sudah dibuang mungkin akan bermanfaat ya terus ada juga, dulu saya pernah membuat media pembelajaran sains ya, dengan, tapi sudah lama ya, hampir 8 atau 9 tahun yang lalu nah, ini papannya saya kelupas kembali ya, papan seperti ini, ini saya tidak beli ya ini juga saya dapatkan dulu bekas dari media pembelajaran ini bekas-bekasnya masih saya kelupas nah, ini juga papan papan pipis ini saya dapatkan ketika saya diamanatkan memersen barang inventari sekolah dan barang itu datang, ternyata packagingnya itu menggunakan papan-papan seperti ini Bapak Ibu ya, 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 saya berpikir ini sangat sekali atau dibuang mungkin akan bermanfaat juga untuk media pembelajaran nah, ini yang secara telaten saya kumpulkan ini adalah suntikan bekas tinta ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya punya bekas tinta jangan dibuang, mungkin sangat bermanfaat untuk media pembelajaran ya, ini banyak sekali ada satu kantong ini ya nah, ada besar, ada kecil semuanya saya kumpulkan dan sudah saya bersihkan ya, baik juga saya mencoba untuk mengumpulkan botol ada merknya ya, gak apa-apa deh botol dan juga saya sebenarnya punya koleksi tutup botol seperti ini ya, banyak sekali saya kumpulkan terus satu lagi yang kemarin hampir dibuang nah, ini nih coba tebak ini berupa apa ya ini adalah bekas gulungan kabel ya kapanya cukup tebal Bapak Ibu ya, lumayan ini untuk project sains dan juga yang lain bisa juga ya satu lagi ya, saya ambil dulu ini adalah coba tebak ini berupa tabung kertas ya ini adalah bekas gulungan plastik ya yang sangat sayang dibuang ini juga pasti bermanfaat untuk media pembelajaran nah, Bapak Ibu sekalian barang-barang seperti ini jika Bapak Ibu menemukannya di sekolah atau mungkin bentuknya juga berbeda karena memang kebutuhan sekolah juga berbeda ya dan sekiranya bisa recycling kita bisa ulang kembali untuk membentukan barang yang lain kembali jangan dibuang dan itu bisa digunakan untuk media pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak atau mungkin sekarang kan ada sekolah penggerak ya ya, semuanya berbasis project ya barang-barang tersebut mungkin juga akan sangat bermanfaat untuk kerjakan anak-anak tergantung inovasi dan juga ide yang mereka berikan baik saya minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian barang-barang yang saya sebutkan tadi kira-kira bermanfaat untuk media pembelajaran apa oke, untuk sains, sains, sains dan sebagainya dan bentuknya seperti apa ya tolong ditulis di bawah ini ya, di komen dan nanti akan saya buat sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian kalau misalnya di rumah nanti atau mungkin di sekolah ada barang-barang yang sama kita akan membuat barang ya, saya akan memberikan video selanjutnya sesuai request dari Bapak Ibu sekalian dari barang-barang ini kira-kira untuk apa ya oke baik silahkan tulis di komen untuk menyumbangkan pemikiran dan inovasi demi pendidikan kita dan juga pengaduran yang kita yang lebih menarik di masa yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, see you, bye 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 chill selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati